Dua Raja-Raja Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahasya dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan. Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Sebu, ala di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, Apakah tidak ada ala di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebu, ala di Ekron. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada Raja, berkatalah ia kepada mereka, Mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, Ada seorang datang menemui kami, dan berkata kepada kami, Pergilah, kembalilah kepada Raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Apakah tidak ada ala di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebu, ala di Ekron. Sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, dan mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, Seorang yang memakai pakaian bulu, dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, Itu Elia, orang Tisbe. Sesudah itu, disuruhnya lah kepada Elia, seorang perwira dengan kelima puluh anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia, yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, Hai Abdillah, Lajah bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, Kalau benar aku Abdillah, Biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis, dengan kelima puluh anak buahmu. Maka turunlah api dari langit, memakan dia habis, dengan kelima puluh anak buahnya. Kemudian Raja menyuruh pula kepadanya, seorang perwira yang lain, dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, Hai Abdillah, beginilah tita raja, segera turun. Tetapi Elia menjawab mereka, Kalau benar aku Abdillah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis, dengan kelima puluh anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit, memakan dia habis, dengan kelima puluh anak buahnya. Kemudian Raja menyuruh pula, seorang perwira yang ketiga, lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, Ya Abdillah, biarlah kiranya nyawaku, dan nyawa kelima puluh orang hamba-hambamu ini, berharga di matamu. Bukankah habis sudah turun dari langit, memakan habis kedua perwira yang dahulu, dengan kelima puluh anak buah mereka. Tetapi sekarang, biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia, dan turun bersama-sama dia, menghadap Raja. Berkatalah Elia kepada Raja, Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan, untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebu, Allah di Ekron. Seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firmannya. Maka sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah Raja sesuai dengan firman Tuhan, yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi Raja menggantikan dia, dalam tahun kedua, zaman Yoram bin Yosafat, Raja Yehuda, sebab Ahaziah tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahaziah, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Bethel. Pada waktu itu, Keluarlah rombongan nabi yang ada di Bethel, mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, Sudahkan kau tahu, bahwa pada hari ini, Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga. Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho. Tetapi jawabnya, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Jericho. Lalu sampailah mereka di Jericho. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jericho, kepada Elisa, serta berkata kepadanya, Sudahkan kau tahu, bahwa pada hari ini, Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga. Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Jordan. Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Lima puluh orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Jordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu, kesebelah sini dan kesebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya, dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari orangmu. Berkatalah Elia, Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba, datanglah kereta berapi, dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga, dalam angin badan. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngkutkannya pakaiannya, dan dikoyakannya menjadi dua koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru. Dimanakah Tuhan ala Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika romongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Ruh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada lima puluh orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, Janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, Suruhlah pergi. Mereka menyuruh lima puluh orang. Orang-orang ini mencari tiga hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Jericho, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti Tuhan ku lihat. Tetapi, akhirnya tidak baik, dan di negeri ini, sering ada kekukuran bayi. Jawabnya, Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya, kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa pergi dari sana ke battle, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka empat puluh dua orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan Tugu Berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel seratus ribu anak domba dan bulu dari seratus ribu domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, Aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, Lalu jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, Melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling tujuh hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, Wahai, Tuhan telah memanggil ketiga Raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, Tidak adakah di sini seorang Nabi Tuhan supaya dengan perantarannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, Memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu, pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, Jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga Raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab, bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu, bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab, sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota, dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air, dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir Hareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos kejurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung, yang akan menjadi Raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, Apakah yang dapatku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Terima kasih, Tuhan. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah, minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Abdi Allah, dan orang ini berkata, Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau, serta anak-anakmu. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, Sesungguhnya aku sudah tahu, bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu, adalah Abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya, sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, Panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, Cobalah, katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapatku berbuat bagimu? Adakah yang dapatku bicarakan tentang engkau kepada raja, atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, Apakah yang dapatku berbuat baginya? Jawab Gehazi, Ah, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, Panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi, jawab perempuan itu, Janganlah tuanku, ya Abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari, keluarlah ia mendapatkan ayahnya, di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba, menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang. Angkatlah dia, dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu, matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu, ia memanggil suaminya serta berkata, Suruh kepadaku salah seorang bujang, dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu. dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru, dan bukan hari sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya. Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila ku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya. Lihat, perempuan sunim itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu. Selamat! Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, Biarkanlah dia. Hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah ku katakan, jangan aku diberi harapan kosong. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, Ikatlah pinggangmu, babalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri. sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka, dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara, dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa, serta memberitahukan kepadanya. Katanya, Anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu, ia berdiri kembali, dan berjalan ke dalam rumah itu sekali ke sana, dan sekali ke sini. Kemudian, meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai tujuh kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, Panggilnya perempuan sunim itu. Dipanggilnya lah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian, diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali, rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya. Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar, dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, Maut ada dalam kuali itu, Hai Abdialah! Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, Ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Datanglah seseorang dari Baal Salisa, dengan membawa bagi Abdialah roti hulu hasil, yaitu dua puluh roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, Berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang? Jawabnya, Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya, dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan, dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu, akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman, memberitahukan kepada Tuhannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman, dan membawa sebagai persembahan sepuluh talenta perak, dan enam ribu shikal emas, dan sepuluh potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel, yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawai ku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepada aku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan kusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, dan berdiri mengenama Tuhan alahnya, lalu menggerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana, dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang menekat, serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yodan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampilah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak kemuatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban semblihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhan ku masuk ke kue rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kue rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, Pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Ki Hazi, Bujang Elisa, Abdi Allah. Sesungguhnya Tuhan ku terlalu menyekani Naaman, orang haram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Ki Hazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, Selamat! Jawabnya, Selamat. Tuhanku Elisa menyuruh aku mengatakan, Baru saja datang kepadaku dua orang muda dari penggudungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setelan tapera dan dua potong pakaian. Naaman berkata, Silahkan, ambillah dua talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus dua talenta perak dalam dua pundi-pundi dan dua potong pakaian. Lalu memberikannya kepada dua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Ki Hazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Ki Hazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, Dari mana Ki Hazi? Jawabnya, Bambu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun saitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kustana aman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluar lagi Hazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, Pergilah. Lalu berkatalah seorang, Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, Baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia. Wahai Tuhanku, itu warang pinjaman! Tetapi berkatalah Abdi Allah, Kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbulah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, Ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, Ketempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang. Tetapi Abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel, mengatakan, Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan Abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, Tidak Tuhanku Raja, melingkat Elisa, nampi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel, tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuhanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, Dia ada di dotan, Maka dikirimnyalah kesana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, Celaka Tuhanku, Apakah yang akan kita berbuat? Jawabnya, Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkan mereka, Bapak. Tetapi jawabnya, Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu. Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Sesudah itu, Ben Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak, dan seperempat kaptai merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja, sambil berseru. Tolonglah ya Tuhanku Raja! Jawabnya, Jika Tuhan tidak menolong kau, dengan apakah aku dapat menolong kau? Dengan hasil pengirikankah? Atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, Ada apa? Jawab perempuan itu, Perempuan ini berkata kepadaku, Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, Berilah anakmu, supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tadkala Raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak, bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah Raja, Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, Taukah kamu, bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu, dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengeran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah Raja mendapatkan dia. Berkatalah Raja kepadanya, Sungguhnya, malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Lalu berkatalah Elisa, Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok, kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesika, dan dua suka celai akan berharga sesika, di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi Ajudan Raja, menjawab Abdi Allah, katanya, Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jawab Abdi Allah, Sesungguhnya, engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Empat orang yang sakit kusta, ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang keperkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah, mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya, Raja Israel telah mengubah Raja-Raja orang Aram dan Raja-Raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda, dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyemunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke Istana Raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota, dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, Kami sudah masuk ke tempat perkemaan orang Arab. Dan ternyata, tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda, dan keledai tertambat. Dan kemah-kemah, ditinggalkan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke Istana Raja. Sekalipun masih malam, Raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, Baiklah aku terangkan kepadamu apa maksud orang Arab itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ingin menderita kelaparan. Sebab itu, mereka keluar dari tempat perkemaan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidupi. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, Baiklah kita ambil lima ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat. Sesudah itu, mereka mengambil dua kereta kuda. Kemudian Raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, Pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada Raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan dua sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun Raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan Abdi Allah yang mengatakannya pada waktu Raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan Abdi Allah itu kepada Raja, Dua sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok, kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu, si perwira menjawab Abdi Allah itu, Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, Berkemaslah, dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini tujuh tahun lamanya. Lalu berkata, Berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannyalah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin tujuh tahun lamanya. Dan setelah lewat ketujuh tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya, dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, Cobalah, ceritakan kepada aku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, Ya Tuhanku Raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan. Pulangkanlah segala miliknya, dan segala hasil ladang itu, sejak yang meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Elisa masuk ke Damsik, dan pada waktu itu, Ben Hadad, Raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, Sudah datang abdi Allah kemari. Berkatalah ia kepada Hazael, Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, Dan mintalah petunjuk Tuhan, Dengan perantaraannya, Semoga aku dari penyakit ini. Lalu pergilah Hazael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsik, Sebanyak muatan empat puluh ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa, dan berkata, Anakmu Ben Hadad, Raja Aram, Menyuruh aku menanyakan kepadamu, Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, Pergilah, katakanlah kepadanya, Pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku, Bahwa ia pasti mati dibunuh. Elisa menatap dengan lama ke depan, Lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael perkata, Mengapa Tuhanku menangis? Jawab Elisa, Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang, Bayinya akan kau remukan, Dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hazael, Tetapi apakah hambamu ini, Yang tidak lain dari anjing saja, Sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku, Bahwa engkau akan menjadi raja atas aram. Lalu ia pergi, Dan meninggalkan Elisa, Dan setelah ia sampai kepada tuannya, Berkatalah raja kepadanya, Apakah dikatakan Elisa kepadamu? Kepadamu. Jawabnya, Ia berkata kepadaku, Bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya, Ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air, Dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, Dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun kelima zaman Yoram, Anak Ahab raja Israel, Pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda. Yoram, Anak Yosafat raja Yehuda, Menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, Dan delapan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, Seperti yang dilakukan keluarga Ahab, Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud, Hambanya, Sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, Bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya, Dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya, Memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, Dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair, Bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, Lalu bersama-sama dengan para pang lima pasukan kereta, Ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, Tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahaziah anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, Anak Ahab raja Israel, Ahaziah anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, Cucu Omri, Raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, Dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Sama seperti keluarga Ahab, Sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, Untuk berperang melawan Haziah, Raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yisrael, Supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Ramah, Pada waktu ia berperang melawan Haziah, Raja Aram. Dan Ahaziah, Anak Yoram raja Yehuda, Pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisrael, Karena dia sakit. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, Ikatlah pinggangmu, Bawalah buli-buli berisi minyak ini, Dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, Carilah Yehuda bin Yosafat bin Nimsi, Masuklah, Ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, Dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, Lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya, Dan katakan, Beginilah firman Tuhan, Telah ku urapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu, Bukalah pintu, Larilah, Dan jangan berlambat-lambat. Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, Maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul, Lalu ia berkata, Ada pesan ku bawa untukmu, ya panglima. Yehu bertanya, Untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, Untukmu, ya panglima. Lalu bangkitlah Yehu, Dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu, Serta berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, Telah ku urapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, Yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga Tuhanmu Ahab, Dan dengan demikian, Aku membalaskan kepada Izebel, Darah hamba-hambaku, Nabi-nabi itu, Bahkan darah semua hamba Tuhan, Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, Dan aku akan melenyapkan daripada Ahab, Setiap orang laki-laki, Baik yang tinggi, Maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab, Sama seperti keluarga Yerobiam bin Nebat, Dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahiyah. Izebel akan dimakan anjing, Dikebun di luar Israel, Dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian Nabi itu membuka pintu, Lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai Tuhannya, Berkatalah seorang kepadanya, Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata, Dusta! Cobalah beritahu kepada kami! Lalu katanya, Begini-beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, Telah ku urapi engkau menjadi raja atas Israel. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya, Dan membentangkannya di hadapan kakinya, Begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangka kalah, Serta berseru. Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi, Mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead, Bersama-sama dengan segenap orang Israel, Menghadapi Hazael, Raja Aram. Tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Yisrael, Supaya luka-lukanya diobati, Yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Yehu berkata, Jika kamu sudah setuju, Janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota, Untuk memberitahukan hal itu ke Yisrael. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael, Sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahaziah, Raja Yehuda, Datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yisrael, Melihat pasukan Yehu datang, Berserulah ia, Anda kulihat suatu pasukan! Berkatalah Yoram, Ambilah seorang penunggang kuda, Surulah ia menemui mereka serta menanyakan, Apakah ini kabar damai? Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, Beginilah, Tanya Raja, Apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, Damai? Bukan urusanmu! Baliklah! Ikutlah aku! Dan penjaga itu memberitahukan, Suruhan sudah sampai kepada mereka, Tetapi ia tidak pulang, Disuruhnya lah penunggang kuda yang kedua, Dan setelah sampai kepada mereka, Berkatalah ia, Beginilah, Tanya Raja, Apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, Damai? Bukan urusanmu! Baliklah! Ikutlah aku! Dan penjaga itu memberitahukan, Sudah sampai ya kepada mereka, Tetapi ia tidak pulang, Dan cara macunya adalah seperti cara Yehu, Cucu Nimsi memacu, Sebab ia memacu seperti orang gila, Sesudah itu berkatalah Yoram, Pasanglah kereta! Lalu orang memasang keretanya, Maka keluarlah Yoram, Raja Israel dan Ahaziah, Raja Yehuda, Masing-masing naik keretanya, Mereka keluar menemui Yehu, Lalu menjumpai dia di kebun Nabot, Orang Yisrael itu, Tadkala Yoram melihat Yehu, Bertanyalah ia, Apakah ini kabar damai? Hai Yehu! Jawabnya, Bagaimana ada damai? Selama Sundal dan orang sihir ibumu, Izebel begitu banyak. Segera Yoram berputar, Dan mau melarikan diri, Sambil berseru kepada Ahaziah. Itu tipu aja! Tetapi Yehu menarik busurnya, Dengan sepenuh kekuatannya, Lalu memanah Yoram, Di antara kedua bahunya, Sehingga anak panah itu, Menembus jantumnya, Maka rebahlah ia, Di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu, Kepada Bidkar perwiranya, Angkat dan lemparkanlah mayatnya, Ke kebun Nabot orang Israel itu, Sebab ketahuilah, Bahwa pada waktu, Aku dan engkau bergampingan menunggangku, Udah mengikuti Ahab ayahnya, Maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia, Hukuman ini. Sesungguhnya, Aku telah melihat darah Nabot, Dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan, Maka aku akan membalaskannya, Kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, Aku angkat dan lemparkanlah mayatnya, Ke kepun ini sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Ahaziah, Raja Yehuda melihat itu, Maka ia pun melarikan diri ke arah Beth Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, Panalah dia juga! Maka mereka memanah dia di atas keretanya, Di pendakian ke Gur, Dekat Ibleam. Ia lari ke Megiddo dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, Lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri, Di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahaziah menjadi raja atas Yehuda, Dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isebel mendengar itu, Ia mencalak matanya. Dihiasinya lah kepalanya, Lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, Berserulah Isebel. Bagaimana? Selamatkah Simri, Pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya, Melihat ke jendela itu dan berkata, Siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika dua tiga orang pegawai istana menjenguk kepadanya, Ia berseru. Jatuhkanlah dia! Mereka menjatuhkan dia, Sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, Lalu makan dan minum. Kemudian Ia berkata, Baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, Sebab Ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, Tetapi mereka tidak mencumpai mayatnya, Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, Lalu ia berkata, Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambahnya Elia, Orang Tisbe itu, Di kebun di luar Israel, Akan dimakan anjing daging Isebel. Maka mayat Isebel akan terhampar di kebun di luar Israel, Seperti pupuk di tanah, Sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, Inilah Isebel. Ahab mempunyai tujuh puluh orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria, Kepada pembesar kota itu, Kepada para tua-tua, Dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab, Bunyinya, Sekarang, Segera sesudah surat ini sampai kepadamu, Kamu yang mempunyai anak-anak Tuhanmu di bawah pengawasanmu, Lagi pula mempunyai kereta dan kuda, Dan kota yang berkubu serta senjata, Maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak Tuhan, Lalu dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya, Kemudian berperanglah membela keluarga Tuhan, Tetapi mereka sangat takut dan berkata, Sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, Bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepala istana dan kepala kota, Juga para tua-tua dan para pengasuh, Mengirim pesan kepada Yehu, Bunyinya, Kami ini hamba-hambamu, Dan segala yang kau katakan kepada kami, Akan kami lakukan, Kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja, Lakukanlah apa yang baik, Menurut pemandanganmu, Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka, Bunyinya, Jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, Ambillah kepala anak-anak Tuhanmu, Dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Israel, Adapun ketujuh puluh anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu, Yang mendidik mereka, Tatkalah surat itu sampai kepada mereka, Mereka mengambil anak-anak raja itu, Menjembelih ke tujuh puluh orang itu, Menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang, Dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Israel, Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, Telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, Berkatalah Yehu, Susunlah semuanya menjadi dua timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi, Pada paginya keluarlah Yehu, Berdirilah ia, Lalu berkata kepada segenap orang banyak, Kamu ini tidak bersalah, Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan Tuhanku dan telah membunuh dia, Tetapi semua orang ini, Siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang, Bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab, Tidak ada yang tidak dipenuhi, Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaran Elia hambanya, Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Israel, Juga semua orang besarnya, Orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya, Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup, Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria, Di jalan dekat Bet-Eket, Perkampungan Para Gembala, Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahaziah, Raja Yehuda, Lalu ia bertanya, Siapakah kamu ini? Jawab mereka, Kami adalah sanak saudara Ahaziah, Dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja, Dan anak-anak ibu Suri, Berkatalah Yehu, Tangkaplah mereka hidup-hidup, Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup, Dan disembelih dekat perigi Bet-Eket, Empat puluh dua orang, Dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka, Setelah pergi dari sana, Bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab, Yang datang menyongsong dia, Ia memberi salam kepadanya, Serta berkata, Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, Ya, Jika ia, Berilah tanganmu, Maka diberinyalah tangannya, Lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta, Berkatalah Yehu, Marilah bersama-sama aku, Supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan, Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya, Setelah Yehu sampai di Samaria, Maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria, Ia memunahkannya, Sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia, Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat, Lalu berkata kepada mereka, Adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, Tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya, Oleh sebab itu, Panggillah menghadap aku semua Nabi Baal, Semua orang yang beribadah kepadanya dan semua imamnya, Seorang pun tidak boleh tidak hadir, Sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal, Setiap orang yang tidak hadir, Tidak akan tinggal hidup, Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu, Supaya ia meminasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal, Selanjutnya, Yehu berkata, Tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal, Lalu mereka memaklumkannya, Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, Maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, Tidak seorang pun yang ketinggalan, Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, Sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung, Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal, Maka dikeluarkannya lah pakaian bagi mereka, Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal, Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, Periksalah dan lihatlah, Supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, Melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal, Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran, Adapun Yehu telah menempatkan delapan puluh orang di luar, Dan telah berkata, Siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, Nyawanya lah ganti nyawa orang itu, Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, Berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, Lalu mayatnya dibuang, Kemudian masuklah bentara-bentara, Dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal, Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, Lalu dibakar, Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, Merobohkan juga rumah Baal, Dan membuatnya menjadi jamban, Begitulah sampai hari ini, Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel, Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, Yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas, Yang dibetel dan yang didan, Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, Oleh karena engkau telah berbuat baik, Dengan melakukan apa yang benar di mataku, Dan telah berbuat kepada keluarga Ahab, Tepat seperti yang dikehendaki hatiku, Maka anak-anakmu, Akan duduk di atas tahta Israel, Sampai keturunan yang keempat, Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel, Dengan segenap hatinya, Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam, Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, Pada zaman itu, Mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, Sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel, Di tepi sungai Yordan, Dengan merebut seluruh tanah Gilead, Tanah orang Gad, Orang Ruben, Dan orang Manashe, Mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, Baik Gilead, Maupun Basan, Selebihnya dari riwayat Yehu, Dan segala yang dilakukannya, Dan segala kepahlawanannya, Bukankah semuanya itu tertulis, Dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel, Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Dan ia dikuburkan di Samaria, Maka Yoahas anaknya, Menjadi Raja, Menggantikan dia, Adapun lamanya Yehu menjadi Raja atas Israel di Samaria, Adalah dua puluh delapan tahun. Ketika Atalia ibu Ahaziah, Melihat bahwa anaknya sudah mati, Maka bangkitlah ia meminasakan semua keturunan Raja. Tetapi Yoseba, Anak perempuan Raja Yoram, Saudara perempuan Ahaziah, Mengambil Yoas bin Ahaziah, Menculik dia dari tengah-tengah anak-anak Raja yang hendak dibunuh itu, Memasukkan dia dengan inang penyusunya, Kedalam gudang tempat tidur, Dan menyemunyikan dia terhadap Atalia, Sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia enam tahun lamanya, Bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, Sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ketujuh, Yoyada mengundang para kepala pasukan seratus, Dari orang kari, Dan dari pasukan bentara penungu. Disuruhnya lah mereka datang kepadanya, Di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka, Dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya lah anak Raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, Yakni yang selesai bertugas pada hari sabat di sini, Tetapi mengawal di istana Raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, Dan sepertiga pula di pintu gerbang, Di belakang para bentara penungu, Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, Yakni semua orang yang bertugas di sini, Pada hari sabat, Dan mengawal di rumah Tuhan, Haruslah mengelilingi Raja, Dari segala penjuru. Masing-masing, Dengan senjatanya di tangannya, Dan siapa yang mendatangi barisan, Haruslah mati dibunuh. Dan baiklah, Kamu menyertai Raja, Setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan seratus itu, Melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya, Yang selesai bertugas pada hari sabat, Bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan seratus itu, Tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud, Yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu, Masing-masing dengan senjatanya di tangannya, Mengambil tempatnya di lambung kanan, Sampai ke lambung kiri rumah itu. Dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu, Untuk melindungi Raja. Sesudah itu, Yoyada membawa anak Raja itu keluar, Mengenakan jejamang kepadanya, Dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi Raja, Serta mengurapinya. Dan sambil bertepuk tangan, Berserulah mereka. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, Pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah Raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, Sedang para pemimpin dengan para pemegang Nafiri ada dekat Raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukarya, Sambil meniup Nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru. Yanat! Yanat! Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan seratus, Yakni orang-orang yang mengepalai tentara, Katanya kepada mereka, Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, Bunuhlah dengan pedang. Sebab tadinya Imam itu telah berkata, Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana Raja dengan melalui pintu bagi kuda, Dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan Raja dan rakyat, Bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Juga antara Raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal. Lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya, Dan patung-patung, Dan membunuh Matan, Imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu, Ia mengajak para kepala pasukan seratus orang-orang kari, Dan para bentara penunggu, Dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa Raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana Raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah Raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana Raja. Dalam tahun ketujuh zaman Yehu, Yoas menjadi Raja dan empat puluh tahun lamanya, Ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia. Dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, Selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, Bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, Segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, Yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, Uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, Dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, Baiklah para imam sendiri menerimanya, Masing-masing dari kenalannya, Dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, Dimana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, Para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil imam Yoyada, Dan imam-imam lain, Serta berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang, Tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, Tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, Tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian imam Yoyada mengambil sebuah peti, Membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mesbah, Di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka, Bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, Maka datanglah Panitera Raja, Beserta imam besar, Lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, Kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu. Kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, Dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, Nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja, Supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu, Untuk memberikannya kepada tukang-tukang, Sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Pada waktu itu majulah Hazael, Raja Arab, Diperanginyalah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoaz, Raja Yehuda, Mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para luhurnya, Yakni Yosafat, Yoram, dan Ahaziah, Raja-Raja Yehuda. Dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri. Juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana Raja. Dikirimkannya lah semuanya itu kepada Hazael, Raja Aram. Maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Selebihnya dari riwayat Yoaz dan segala yang dilakukannya, Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, Lalu membunuh Yoaz di rumah Milu, Yang letaknya di penurunan Kesila. Yozakar anak Simeat dan Yozabad anak Somer, Ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amaziah, anaknya, menjadi Raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-23, Zaman Yoaz bin Ahaziah, Raja Yehuda, Yoahaz anak Yehu, Menjadi Raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Dan ia hidup menuruti dosa Yerobiam bin Nebet, Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, Lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, Dan ke dalam tangan Benhadad, anak Hazael, selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahaz memohon belas kasihan Tuhan, Dan Tuhan mendengarkan dia, Sebab ia telah melihat, Bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel, Seorang penolong, Sehingga mereka lepas dari tangan Aram, Dan dapat duduk di kemah-kemah mereka, Seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobiam, Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, Melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahaz, Selain dari lima puluh orang berkuda, Dan sepuluh kereta, Dan sepuluh ribu orang berjalan kaki, Sebab Raja Aram telah meminasakan mereka, Dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahaz, Dan segala yang dilakukannya, Dan kepahlawanannya, Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahaz anaknya menjadi raja, Menggantikan dia. Dalam tahun ke-37 zaman Yoahaz, Raja Yehuda, Yoahaz anak Yoahaz, Menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobiam bin Nebat dilakukan orang Israel, Tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoahaz dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, Bagaimana ia berperang melawan Amaziah, Raja Yehuda, Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Maka duduklah Yerobiam di atas tahta ayahnya. Dan Yoahaz dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, Datanglah Yoahaz, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, Kerita Israel Dan orang perangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, Ambilah busur Dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, Tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja. Serta berkata, Bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, Berkatalah Elisa, Panahlah. Lalu dipanahnya, Kemudian berkatalah Elisa, Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek. Sampai habis lenyap. Sesudah itu, Berkatalah ia, Ambilah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, Berkatalah Elisa kepada Raja Israel, Pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya tiga kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah Abdi Allah itu kepadanya, Serta berkata, Seharusnya, Engkau memukul lima atau enam kali. Dengan berbuat demikian, Engkau akan memukul Aram sampai habislangnya. Tetapi sekarang, Hanya tiga kali saja, Engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan moab sering memasuki negeri itu, Pada pergantian tahun. Pada suatu kali, Orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, Dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, Lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, Maka hiduplah ia kembali, Dan bangun berdiri. Hazael Raja Aram, Menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, Dan ia berpaling kepada mereka, Oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Isaac, dan Yaakob. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka, Dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael Raja Aram, Maka Ben Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoahas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben Hadad bin Hazael, Kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben Hadad dari tangan Yoahas ayah Yoahas. Tiga kali Yoahas mengalahkan dia, Dan mendapat kembali kota-kota Israel. Dalam tahun kedua zaman Yoahas bin Yoahas, Raja Israel, Amaziah, Anak Yoahas, Raja Yehuda, Menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Hanya bukan seperti Daud, Bapak leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoahas ayahnya. Namun demikian, Bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan Dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, Dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, Yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, Dimana Tuhan telah memberi perintah. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin. Sepuluh ribu orang banyaknya. Dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainyalah kota itu Yogtael. Begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu, Hamaziah menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, Mari kita mengadu senaga. Tetapi Yoas Raja Israel, Menyuruh orang kepada Amaziah, Raja Yehuda, Mengatakan, Rumput duri yang di Gunung Libanon, Mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon. Bunyinya, Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi, Binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu, Berjalan lewat dari sana, Lalu menginjak rumput duri itu. Memang, Engkau telah mengalahkan Edom. Sebab itu, Engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, Dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa Engkau menantang malah bertahkah, Sehingga Engkau jatuh, Dan Yehuda bersama-sama Engkau. Tetapi Amaziah tidak mau mendengarkan, Sebab itu majulah Yoas, Raja Israel. Lalu mengadu tenagalah mereka. Ia dan Amaziah, Raja Yehuda, Di Bethsenes, Yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, Sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas, Raja Israel, Menangkap Amaziah, Raja Yehuda, Anak Yoas bin Ahaziah, Di Bethsenes. Lalu Yoas masuk Yerusalem, Dan membongkar tembuk Yerusalem, Dari pintu gerbang Efraim, Sampai ke pintu gerbang Sudut, Empat ratus hasta panjangnya. Sesudah itu, Ia mengambil segala emas dan perak, Dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan, Dan dalam perbenaran istana raja, Juga orang-orang sandera, Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, Apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, Dan bagaimana ia berperang melawan Amaziah, Raja Yehuda. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Dan ia dikuburkan di Samaria, Di samping Raja-Raja Israel. Maka Yerobiam anaknya, Menjadi Raja, Menggantikan dia. Amaziah bin Yoas, Raja Yehuda, Masih hidup lima belas tahun lamanya, Sesudah matinya Yoas bin Yoas, Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amaziah, Bukankah semuanya itu tertulis, Dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia, Sebab itu larilah ia ke lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke lakis, Lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda, Lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Azariah, Yang masih berumur enam belas tahun, Dan mengangkat dia menjadi Raja menggantikan ayahnya Amaziah. Ia memperkuat elat dan mengembalikannya kepada Yehuda, Sesudah Raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dalam tahun kelima belas zaman Amaziah bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobiam, anak Yoas, Raja Israel, Menjadi Raja di Samaria. Ia memerintah empat puluh satu tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobiam bin Nebat, Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel, Dari jalan masuk ke Hamad, Sampai ke Laut Araba, Sesuai dengan firman Tuhan, Allah Israel, Yang telah diucapkannya, Dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu, Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, Dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobiam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobiam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, Bagaimana ia berperang, Dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamad Yehuda ke dalam Israel, Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yerobiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Raja-Raja Israel. Maka Zakaria, anaknya, Menjadi Raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-27, Zaman Yerobiam, Raja Israel, Azaria, Anak Amaziah, Raja Yehuda, Menjadi Raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi Raja, Dan 52 tahun lamanya, Ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekoleah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Tepat seperti yang dilakukan Amaziah, ayahnya. Namun demikian, Bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada Raja, Sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, Dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, Anak Raja, Mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Azaria, Dan segala yang dilakukannya, Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-38, Zaman Azaria, Raja Yehuda, Zakaria, Anak Yerobiam, Menjadi Raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah enam bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, Membunuh dia di Yibleam, Kemudian menjadi Raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Zakaria, Sesungguhnya semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu, Anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat, Akan duduk di atas tahta Israel. Dan terjadilah demikian. Salum bin Yabes menjadi Raja dalam tahun yang ketiga puluh sembilan zaman Uziah, Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirza, Lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, Kemudian menjadi Raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Pada waktu itu, Dengan mulai dari Tirza, Menahem memusnahkan Tifzah dan semua orang yang ada di dalam, Dan di belahnya serta daerahnya. Sebab orang tidak membuka pintu kota baginya, Maka dimusnahkannya lah kota itu, Dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung. Dalam tahun ketiga puluh sembilan, Zaman Azaria, Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi Raja atas Israel. Ia memerintah sepuluh tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya, Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pul, Raja Ashur, Datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi seribu talenta perak kepada Pul, Supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel, Dan atas beban semua orang yang kaya raya, Untuk diberikan kepada Raja Ashur. Lima puluh shikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Ashur, Dan ia tidak tinggal di sana, Di negeri itu. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka pekahya anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Dalam tahun kelima puluh, Zaman Azariah, Raja Yehuda, Pekahya anak Menahem, Menjadi Raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah dua tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya, Yakni Pekah bin Remalia, Mengadakan persepakatan melawan dia, Dan membunuh dia di Samaria, Di Puri Istana Raja. Beserta dia, Ada Argob dan Arie, Serta lima puluh orang dari Bani Gilead. Dibunuhnya lah Pekahya. Kemudian menjadi Raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Pekahya dan segala yang dilakukannya, Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel. Dalam tahun kelima puluh dua zaman Azariah Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi Raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah dua puluh tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah, Raja Israel, Datanglah Tiglat Pileser, Raja Ashur, Direbutnyalah Ion, Abel Bet Ma'akah, Yanoah, Kadesh, Dan Hazor, Gilead, Dan Galilea, Seluruh tanah Naftali, Lalu diangkutnyalah penduduknya ke Ashur ke dalam pembuangan. Hosea bin Ella mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia, Kemudian dia menjadi Raja menggantikannya dalam tahun ke-20, Zaman Yotam bin Uzia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Dalam tahun ke-2 zaman Pekah bin Remalia, Raja Israel, Yotam anak Uzia, Raja Yehuda, Menjadi Raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi Raja, Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, Anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun demikian, Bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan Dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, Apa yang dilakukannya, Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Mulai zaman itu, Tuhan menyuruh Rezin, Raja Aram, Dan Pekah bin Remalia, Menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, Bapak leluhurnya. Maka Ahas anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahas anak Yotam Raja Yehuda menjadi Raja. Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi Raja, Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, Seperti Daud, Bapak leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, Dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Rezin Raja Arab dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahas, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezin Raja Aram mengembalikan Elad kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elad. Datanglah orang-orang Edom ke Elad dan diam di sana sampai hari ini. Ahas menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat Pileser, Raja Asyur, mengatakan, Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahas mengambil perat dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbenaraan istana Raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik. Merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah Raja Ahas menemui Tiglat Pileser, Raja Asyur, ke Damsyik. Setelah Raja Ahas melihat mesbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uriah ukuran dan bagan mesbah itu menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uriah mendirikan mesbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahas dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uriah menjelang datangnya Raja Ahas dari Damsyik. Setelah Raja pulang dari Damsyik, maka Raja melihat mesbah itu. Lalu mendekatlah Raja kepada mesbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mesbah itu, dan menyeramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mesbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mesbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mesbah baru itu. Kemudian Raja Ahas memerintahkan kepada Imam Uriah, Bakarlah di atas mesbah besar itu, korban bakaran pagi, korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian Raja. Lagi korban bakaran dan korban sajian, dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri, dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan. Tetapi mesbah tembaga itu adalah urusanku. Lalu Imam Uriah melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahas. Setelah itu Raja Ahas memotong papan penutup kereta penopang, dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya, dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya demi Raja Asyur, disingkirkannya dari rumah Tuhan, serambi tertutup untuk hari sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan. Juga pintu masuk untuk Raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahas dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Kemudian Ahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hiskia anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-12 zaman Ahas Raja Yehuda, Hosea bin Ella menjadi Raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah sembilan tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti Raja-Raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya, serta membayar uputnya. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur, bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada Soh, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi ikuti kepada Raja Asyur, seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya tiga tahun lamanya. Dalam tahun kesembilan zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat. Raja-Raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala, dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tiling. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan, alah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesiasiaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan, alah mereka, dan telah membuat dua anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada ba'a. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telahah, dan memperbudak diri, dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel, dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan, alah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka, dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daun, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menimpang daripada mengikuti Tuhan, dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awal, dari Hamad dan Sefarwani. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun, menduduki Samaria, dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa keantara mereka, yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, Bangsa-bangsa yang Tuhan ku angkut tertawan, dan yang Tuhan ku suruh diam di kota-kota Samaria, tidaklah mengenal hukum beribadah kepada ala negeri itu. Sebab itu dilepaskannya lah singa-singa keantara mereka, yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada ala negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, Surulah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana, dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada ala negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan, pergi dan diam di battle. Ia mengajarkan kepada mereka, bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat alahnya sendiri, dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamad membuat patung Asima, dan orang-orang Awah membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sefarwa'i membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adra Melech dan Ana Melech, para Allah di Sefarwa'i. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan, dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawa. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yaakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Janganlah beribadah kepadanya. Dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung kepadanyalah kamu harus berbakti. Kepadanyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum, dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Melainkan kepada Tuhan Allahmu, kamu harus berbakti. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Tetapi dalam pada itu, mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Maka dalam tahun ketiga, zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkiah, anak Ahas, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, Bapak Luhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia, maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan, yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur, dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza, dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan, maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkiah, itulah tahun ketujuh, zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria, dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat tiga tahun, dalam tahun keenam zaman Hizkiah. itulah tahun kesembilan zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur, dan menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya, dan tidak mau melakukannya. Dalam tahun keempat belas zaman Raja Hizkiah, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubur negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkiah, Raja Yehuda, mengutus orang kepada Raja Asyur, dilakis dengan pesan. Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kemanaku, akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkiah, Raja Yehuda, 300 talenta perak, dan 30 talenta emas. Hizkiah memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan, dan dalam perbendaharaan Istana Raja. Pada waktu itu, Hizkiah mengerat emas dari pintu-pintu, dan dari jenang-jenang pintu baik Tuhan, yang telah dilapis oleh Hizkiah, Raja Yehuda. Diberikannyalah semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu, Raja Asyur mengirim Panglima, kepala istana, dan juru minuman agung dari Lakhis, kepada Raja Hizkiah di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan Raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada Raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitra negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, Baiklah katakan kepada Hizkiah. Beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Hahaha! Sekarang, kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya, engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah tergulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkiah sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem inilah, kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan Tuhanku Raja Asyur, aku akan memberikan dua ribu ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimana kau mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira Tuhanku yang paling kecil? padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarangpun, adakah di luar kehendak Tuhan, aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya. Tuhan telah berfirman kepadamu, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. lalu berkatalah Eliakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung. Silahkan berbicara dalam bahasa aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuhanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuhanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang di atas tembok yang memakan tayinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyari dalam bahasa Yehuda. Ia berkata Dengarlah perkataan Raja Agung Raja Asyur Beginilah kata Raja Janganlah Hizkiah memperdayakan kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku Janganlah Hizkiah mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur Janganlah dengarkan Hizkiah sebab beginilah kata Raja Asyur Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini suatu negeri yang bergandum dan berair anggur suatu negeri yang beroti dan berkebun anggur suatu negeri yang berpohon zaitun berminyak dan bermadu dengan demikian kamu hidup dan tidak mati tetapi janganlah dengarkan Hizkiah sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur dimanakah para Allah negeri Hamad dan Arpat dimanakah para Allah negeri Seferwain Hena dan Iwa apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku siapakah diantara semua ala negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah katapun sebab ada perintah Raja bunyinya jangan kamu menjawab dia kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah kepala istana dan Sepnah panitra negara dan Yuwah bin Asaf bendahara negara menghadap Hizkiah dengan pakaian yang dikoyangkan lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung segera sesudah Raja Hizkiah mendengar itu dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung lalu masuklah ia rumah Tuhan disuruh nyalah juga Eliakim kepala istana Sepna panitra negara dan yang tua tua diantara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos berkatalah mereka kepadanya beginilah kata Hizkiah hari ini hari kesesakan hari hukuman dan penistaan sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juruminuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur Tuhannya untuk mencela Allah yang hidup sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan perkataan yang telah didengarnya maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini ketika pegawai-pegawai Raja Hizkiah sampai kepada Yesaya berkatalah Yesaya kepada mereka beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu beginilah firman Tuhan janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri ketika juru minuman agung pulang didapatinilah Raja Asyur berperang melawan Lipna sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat dari Lakis dalam pada itu Raja mendengar tentang Tirhaka Raja Etiopia berita yang demikian sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau maka disuruh nyalah kembali utusan-utusan kepada Hiskia dengan pesan beginilah harus kamu katakan kepada Hiskia Raja Yehuda janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja Raja Asyur kepada segala negeri yakni bahwa mereka telah menumpasnya masakan engkau ini akan dilepaskan Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka yakni Kusan Haran Rezev dan Bani dan Bani yang ditelasar dimanakah Raja Negeri Amat dan Arpat Raja Kota Sephar Waim Raja Negeri Hena dan Iwa Hizkiah Sendirilah Allah segala kerajaan di bumi Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi Senengkanlah telingamu Ya Tuhan dan dengarlah Bukalah matamu Ya Tuhan dan lihatlah dengarlah perkataan Senherib yang telah dikirimnya untuk mengaikan Allah yang hidup Ya Tuhan memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para alam mereka ke dalam api sebab mereka bukanlah Allah mereka hanya buat tantangan manusia kayu dan batu sebab itu dapat dibinasakan orang maka sekarang Ya Tuhan Allah kami selamatkanlah kiraya kami dari tangannya supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkau sendirilah Allah Ya Tuhan lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkiah mengatakan beginilah firman Tuhan Allah Israel apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau telah mengolok olokkan engkau dan putri Yerusalem telah geleng geleng kepala di belakang siapakah yang engkau celah dan engkau hujat terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong terhadap yang maha kudus Allah Israel dengan perantaraan utusan utusanmu engkau telah mencelah Tuhan dan engkau telah berkata dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat tempat tinggi di pegunungan ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon aku telah menebang pohon pohon arasnya yang tinggi besar pohon pohon sanobarnya yang terpilih aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung ke hutan pohon pohonannya yang lebat aku ini telah menggali air dan telah minum air asing dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman burbakala sekarang aku mewujukannya bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu mereka menjadi seperti tumbuh tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak aku tahu jika engkau bangun atau duduk jika keluar atau masuk atau jika engkau mengamuk terhadap aku oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku maka aku akan menaruh gelikirku pada hidungmu dan kekanku pada bibirmu dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu hai hiskiah dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama tetapi dalam tahun yang ketika menaburlah kamu menuai membuat kebun anggur dan memakan buahnya dan orang-orang yang terluput diantara kaum Yehuda yaitu orang-orang yang masih tertinggal akan berakar pula kebawah dan menghasilkan buah keatas sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput kiat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya melalui jalan dari mana ia datang ia akan pulang tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk demikianlah firman Tuhan dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena daud hambaku maka pada malam itu keluarlah malekat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185 ribu orang di dalam perkemaan Asyur keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang lalu tinggallah ia di Niniwe pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh Allahnya maka Adrameleh dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya beginilah firman Tuhan sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan mu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu kemudian menangislah Hizkia dengan sangat tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya baliklah dan katakanlah kepada Hizkia Raja umatku beginilah firman Tuhan alah Daud Bapak leluhurmu telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyul aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena daun hambaku kemudian berkatalah Yesaya ambillah sebuah kue arah lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu maka sembuhlah ia sebelum itu Hizkiah telah berkata kepada Yesaya apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga Yesaya menjawab inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya akan majukah bayang-bayang itu sepuluh tabak atau akan mundur sepuluh tabak Hizkiah berkata itu bergera ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang sepuluh tabak sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang sepuluh tabak lalu berserulah nabi Yesaya kepada Tuhan maka dibuat nyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang sepuluh tabak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkiah sebab telah didengarnya bahwa Hizkiah sakit tadinya Hizkiah bersuka cita atas kedatangan mereka lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya emas dan perak rempah rempah dan minyak yang berharga gedung persenjata annya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkiah kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya kemudian datanglah nabi Yesaya kepada raja Hizkiah dan bertanya kepadanya apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang jawab Hizkiah mereka datang dari negeri yang jauh dari babel lalu tanyanya lagi apakah yang telah dilihat mereka di istanamu jawab Hizkiah semua yang ada di istanaku telah mereka lihat tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku lalu Yesaya berkata kepada Hizkiah Dengarkanlah firman Tuhan sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke babel tidak ada barang yang akan ditinggalkan demikianlah firman Tuhan dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel Hizkiah menjawab kepada Yesaya sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku selebihnya dari riwayat Hizkiah segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda kemudian Hizkiah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya maka Manashe anaknya menjadi Raja menggantikan dia Manashe berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi Raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya ialah Hefzibah ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkiah ayahnya ia membangun mesbah mesbah untuk Baal membuat patung Asherah seperti yang dilakukan Ahab Raja Israel dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman di Jerusalem aku akan menaruh namaku dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api melakukan ramal dan telah dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya ia menaruh juga patung Asherah yang telah dibuatnya dalam rumah walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya dalam rumah ini dan di Jerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya yakni para nabi oleh karena Manasye ngelajah Yehuda telah melakukan kekejian kekejian ini berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Jerusalem dan Yehuda sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya dan aku akan merentangkan atas Jerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab dan aku akan menghapuskan Jerusalem seperti orang menghapus pinggan yakni habis dihapus dibalikkan pula menungging aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini lagi pula Manashe mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan selebihnya dari riwayat Manashe segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda kemudian Manashe mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di taman istananya di taman Uza maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yodba ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manashe ayahnya ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka ia meninggalkan Tuhan alah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan raja Amon dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia selebihnya dari riwayat Amon apa yang dilakukannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di taman Uza maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia Yosia berumur delapan tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga puluh satu tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya ialah Yedida Binti Adaya dari Boskan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam tahun yang ke-18 zaman raja Yosia maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitra itu ke rumah Tuhan katanya pergilah kepada imam besar Hilkiah suruh yang menyerahkan seluruh umum yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan oleh pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu baiklah itu diberikan mereka tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu yaitu untuk tukang-tukang kayu tukang-tukang bangunan dan tukang-tukang tembok juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka sebab mereka bekerja dengan jujur berkat berkat imam besar hilkiah kepada safan panitera itu telah kutemukan kitab taurat itu di rumah Tuhan lalu hilkiah memberikan kitab itu kepada safan dan safan terus membacanya kemudian safan panitera itu masuk menghadap raja disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja hamba hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja imam hilkiah telah memberikan kitab kepadaku lalu safan membacakannya di depan raja segera sesudah raja mendengar perkataan kitab taurat itu dikoyakannya pakaiannya kemudian raja memberi perintah kepada imam hilkiah kepada ahikam bin safan kepada akbor bin mikah kepada safan panitera itu dan kepada asaya hamba raja katanya pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku bagi rakyat bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini sebab hebat kehangatan murga Tuhan yang bernyala nyala terhadap kita oleh karena nenek moyang kita yang tidak mendengarkan perkataan kita dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya maka pergilah imam hilkiah ahikam akbor safan dan asaya kepada nabiah huldah istri seorang yang mengurus pakaian pakaian yaitu salum bin tikwa bin harhas nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru mereka memberitakan semuanya kepadanya perempuan itu menjawab mereka beginilah firman Tuhan ala Israel katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku beginilah firman Tuhan sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas menduduknya yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala terhadap tempat ini dengan tidak padam padam tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan harus kamu katakan demikian beginilah firman Tuhan ala Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu oleh karena kau sudah menyesal dan kau merendahkan diri dihadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaian mu dan menangis dihadapanku aku telah mendengarnya demikianlah firman Tuhan sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada dedek boyang dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan dia dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem para imam para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian dihadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu raja memberi perintah kepada imam besar hilkiah dan kepada para imam tingkat dua dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari baik Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk baal dan asyirah dan untuk segala tentara langit lalu dibakarnya lah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang padang Kidron dan diangkutnyalah abunya ke Betel ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pemorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem juga orang-orang yang membakar korban untuk baal untuk dewa matahari untuk dewa bulan untuk rasi-rasi bintang dan untuk segenap tentara langit dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk asyera disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Bersheba dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua penguasa kota itu yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka ia menajiskan juga tovet yang ada di lembah Ben Hinom supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk Dewa Moloh dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh Raja-Raja Yehuda untuk Dewa Matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Nathan Melek pegawai istana yang tinggal di gedung samping juga kereta-kereta Dewa Matahari dibakarnya dengan api mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh tempat peranginan Ahas yang dibuat oleh Raja-Raja Yehuda dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh Raja dan diremukkan disana lalu dicampakannya abunya ke sungai Kidron bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem di sebelah selatan bukit kebusukan dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asitoret Dewa kejijikan sembahan orang Sidon dan untuk Kamos Dewa kejijikan sembahan Moab dan untuk Milkom Dewa kekejian sembahan orang Amon dinajiskan oleh Raja ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia juga mesbah yang ada di Betel bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa mesbah dan bukit pengorbanan itu pun direwohkannya dan batu-batunya dipecahkannya lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnya lah tiang berhala dan ketika Yosya berpaling dilihat nyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu membakarnya di atas mesbah dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyuruhkan hal-hal ini ia berkata apakah tanda keramat yang kulihat ini lalu orang-orang di kota itu menjawab dia itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyuruhkan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah battle ini lalu katanya biarkanlah itu janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan dijauhkan oleh Yosia dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Bethel ia menyembelih di atas mesbah-mesbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya lalu pulanglah ia ke Yerusalem kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu rayakanlah pasca bagi Tuhan alamu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini sebab tidak pernah lagi dirayakan pasca seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman raja Yosia pascah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem para para pemanggil arwah dan para pemanggil roh perama juga terafim berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manashe lalu berfirmanlah Tuhan juga orang Yehuda akan ku jauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel dan aku akan membuang kota yang kupilih ini yakni Jerusalem dan rumah ini walaupun aku telah berfirman tentangnya namaku akan tinggal di sana selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda dalam zamannya itu majulah Firaun Neko Raja Mesir melawan Raja Asyur di tepi sungai Efra Raja Yosia pergi menghadapi dia tetapi Firaun membunuhnya di Megiddo segera sesudah ia melihatnya pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megiddo dan membawanya ke Jerusalem kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas anak Yosia mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Jerusalem nama nama ibunya ialah Hamutal binti Remia dari Libna ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya Firaun Neko kar namanya dengan Yoakim tetapi Yoahas dibawanya Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana Yoakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya untuk memberikannya kepada Firaun Neko Yoakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya ialah Sebudha binti pedaya dari rumah ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel lalu Yoakim menjadi takluk kepadanya tiga tahun lamanya tetapi kemudian Yoakim berbalik dan memberontak terhadap dia Tuhan menyuruh gerombolan gerombolan Kasdim gerombolan gerombolan Aram gerombolan gerombolan Moab dan gerombolan gerombolan Bani Amon melawan Yoakim ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya yaitu para nabi sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa manaseh setimpa dengan segala yang dilakukannya dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya selebihnya dari riwayat Yoakim dan segala yang dilakukannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda kemudian Yoakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya maka Yoakim anaknya menjadi Raja menggantikan dia Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir mulai dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat Yoakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi Raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya ialah Nehusta binti el natan dari Yerusalem ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan ayahnya pada waktu itu majulah orang-orang Nebukad Nezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung juga Nebukad Nezar Raja Babel datang menyerang kota itu sedang orang-orannya mengepung nya lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel ia sendiri ibunya pegawai-pegawainya para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya Raja Babel menangkap dia pada tahun yang kedelapan dari pemerintahannya ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana Raja juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel dibait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa 10 ribu orang tawanan juga semua tukang dan pandai besi tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan kebabel juga Ibunda Raja istri-istri Raja pegawai pegawai istananya dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem kebabel semua orang yang gagah perkasa 7 ribu orang banyaknya para tukang dan para pandai besi seribu orang banyaknya sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan kebabel kemudian Raja Babel mengangkat matanya Paman Yoyakin menjadi Raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekiah Zedekiah berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi Raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Yoyakin sebab oleh karena murka Tuhan terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya Zedekiah memberontak terhadap Raja Babel maka pada tahun kesembilan dari pemerintahannya dalam bulan yang kesepuluh pada tanggal sepuluh bulan itu datanglah Nebukad Nezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang kesebelas zaman Raja Zedekiah pada tanggal sembilan bulan yang keempat ketika kelaparan sudah merajalelat kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja sekalipun orang kasti mengepung kota itu sekeliling mereka lari menuju ke Araba Yordan tetapi tentara kastim mengejar Raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia mereka menangkap Raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia orang menyebelih anak-anak Zedekiah di depan matanya kemudian dibutakannya lah mata Zedekiah lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel dalam bulan yang kelima pada tanggal tujuh bulan itu itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel datanglah Nebu Zeradam kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem ia membakar rumah Tuhan Rumah Raja dan semua rumah di Yerusalem semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa kalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebu Zeradan kepala pasukan pengawal itu hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel wali-kuali penyodok-penyodok pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka juga perbaraan perbaraan dan bokor-bokor penyiraman baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak diambil oleh kepala pasukan pengawal itu ada pun kedua tiang laut yang satu itu kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini delapan belas hasta tingginya tiang yang satu dan diatasnya ada ganja dari tembaga tinggi ganja itu tiga hasta dan jala-jala dan buah-buah delima ada diatas ganja itu sekeliling semuanya itu tembaga dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap seraya imam kepala dan zefanya imam tingkat dua dan ketiga orang penjaga pintu dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara dan lima orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu dan panitra panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara dan enam puluh orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu Nebu Zaradan kepala pasukan pengawal menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla di Tanah Hamad demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukad Nezar Raja Babel diangkatnyalah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan ketika semua panglima tentara dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Misbah yaitu Ismail bin Netanya Yohanan bin Karyah Seraya bin Tanhumet orang Netofa itu dan Yaasanya anak seorang Ma'akah bersama dengan anak buahnya lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka katanya kepada mereka Janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kastim itu tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel maka keadaanmu akan menjadi baik tetapi dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama seorang yang asalnya dari keturunan Raja dan sepuluh orang bersama-sama dengan dia mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Misbah maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar serta panglima panglima tentara lalu larilah mereka ke Mesir sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu maka Ewil Merodah Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya dan tentang belanjanya raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya selamat selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton